Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan stok oksigen untuk pasien COVID-19 memadai. Budi Gunadi juga meyakinkan bahwa tabung oksigen jumlahnya masih cukup. Menkes memastikan pemerintah telah mendapatkan komitmen dari produsen atau supplier oksigen untuk mengalihkan oksigen industri ke medis. Sebelumnya, kapasitas produksi oksigen di Indonesia sebagian besar atau 75% ini adalah untuk industri dan 25% untuk medis. Dengan kondisi lonjakan COVID ini, perusahaan pensuplai oksigen telah berkomitmen untuk mengalihkan 75% produksi oksigen ke medis. Menkes juga menyebut masalah kekurangan pasokan oksigen di daerah beberapa waktu lalu terjadi karena kendala teknis saat proses produksi. Budi Gunadi juga meyakinkan tabung oksigen jumlahnya masih memadai. Kementerian Perindustrian pun masih memiliki stok ribuan unit dan juga para produsen dalam negeri yang siap menambah produksi. Oksigen yang ada itu cukup. Oksigen yang ada itu cukup. Kita memiliki kapasitas produksi oksigen di Indonesia itu sebagian besar untuk oksigen industri. 75% itu untuk oksigen industri. Hanya 25% yang untuk oksigen medis. Nah kami sudah mendapatkan komitmen daripada supplier-supplier oksigen ini bahwa mereka bisa mengalihkan yang kapasitas oksigen buat industri ke oksigen medis karena yang kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen asing lainnya. Jadi ada 1% oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% dari oksigen di rumah sakit-rumah sakit. Nah kapasitas perusahaan tersebut itu baru terpakai 25%. Karena yang 75%-nya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk mensuplai industri. Nah komitmen dari perusahaan ini adalah 75% ini siap diberikan untuk mensuplai oksigen di rumah sakit.